Dan kita lanjutkan informasi di Ajoa TV, di Muslim Update kali ini. Pemirsa seorang pengedar sabu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dibekuk polisi. Sejumlah paket sabu siap edar ditemukan petugas dalam mobil tersangka. Pria ini tak berkutik saat satres narkoba Polres Kolaka membekuknya di jalan Poros Bypass Jumat malam. Pemuda 29 tahun itu merupakan salah satu pengedar barang haram di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang sudah lama diincar polisi. Benar saja, saat di geledah, petugas menemukan sejumlah paket sabu yang tersimpan dalam alat kosmetik beserta alat hisap atau bong. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pengedar lain di Kolaka. Ini barang bukti, satu saset plastik yang berisikan sembilan. Paket sabu, kemudian satu saset plastik yang berisikan sepuluh paket sabu, kemudian satu sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Polisi kini tengah mengejar pemasok sabu pada tersangka dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Algo Jali Mahfud melaporkan dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, belakang dengan aksi peredaran narkoba memang marak terjadi jelang pergantian tahun. Aparat kepolisian bersama masyarakat tentu saja harus kompak untuk memberantas peredaran narkoba. Bukan begitu ya Ustaz ya? Dan kalau seandainya masyarakat juga turut untuk memberantas peredaran narkoba, apakah itu bisa dianggap berjuang di jalan awal Ustaz? Ya, betul. Karena memang narkoba itu kan masuk kategori barang yang diharamkan ya. Kalau kita berkaca pada khomer yang diharamkan itu karena merusak akal dan keselamatan jiwa manusia. Dan itu kan terjadi pada narkoba juga ya. Oleh karena itu keharamannya itu sangat tegas sekali di dalam Islam ya. Dan salah satu tujuan agama itu diturunkan adalah untuk melindungi jiwa dan akal manusia. Oleh karena itu segala sesuatu yang merusak akal dan jiwa manusia itu harus diperangi. Nah, ketika sekarang ini narkoba marak di mana-mana ya, saya kira memang tidak bisa kita hanya berpasrah pada aparat penegak hukum ya. Tapi masyarakat secara umum harus terlibat ya. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, memberikan edukasi tentang bahayanya ya. Bahayanya yang bukan hanya pada diri seorang tapi juga kepada lingkungan. Sebab banyak sekali tindakan kriminal itu terjadi karena pengaruh narkoba. Orang bisa membunuh, kecelakaan lalu lintas pun terjadi karena mungkin ya habis mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi kejahatan sosial, dampaknya itu luas sekali ya. Sosial, kesehatan, termasuk juga jiwa manusia. Baik, jadi sekali lagi bukan hanya tugas kepolisian tetapi kita juga sebagai masyarakat harus tegas begitu-begitu melihat ada peredaran narkoba di sekitar kita. Begitu mengetahui kita juga harus langsung bertindak ya Ustazia. Dan karena agama melarangnya, maka ketika kita memerangi itu bagian dari kita berjuang di jalan Allah SWT. Terima kasih telah menonton!